Intro Setelah 9 tahun menjadi partai oposisi, Partai Demokrat kini telah bergabung dengan pemerintahan. Hal itu ditandai dengan dilentiknya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menjadi Menteri di Kabinet Indonesia Maju. Terkait dengan hal ini, Demokrat mengungkap alasan AHY menerima tawaran Menteri tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Majulis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng dalam program Gaspol Kompas.com yang ditayangkan pada Jumat 23 Februari 2024. Andi mengungkap ada dua alasan akhirnya AHY menerima tawaran untuk menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanaan Nasional atau ATRBPN. Alasan pertama yakni Andi menyebut pihaknya tidak menggusur siapapun. Artinya, saat AHY diangkat menjadi Menteri, tidak ada pihak lain yang posisinya tergeser atau tidak lagi menjadi Menteri. Dimana Menteri ATR BPN sebelumnya, Hadi Cahyanto, kini diangkat menjadi Menkobal Hukam. Sehingga AHY menempati posisi jabatan yang kosong. Kemudian alasan kedua yakni posisi yang ditawarkan merupakan kementerian yang tidak terkait dengan politik, melainkan fungsinya lebih banyak kepelayanan pada masyarakat. Dalam hal posisi AHY sebagai Menteri ATR BPN saat ini, pelayanan lebih kepada penyelesaian sengketa tanah, mapping seluruh tanah di Indonesia, dan ada pula kesempatan untuk memperantas mafia tanah. Selain itu, Andi menyebut AHY hanya akan mencapai selama sekira 7 bulan, hingga masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada Oktober 2024. Sehingga program sudah tertata dan anggaran sudah sesuai dengan program. Menurut Andi, tugas AHY hanya mempercepat berbagai macam program dengan leadership dan management, sehingga bisa cepat menuntaskannya sampai selesai masa jabatan Presiden Jokowi. Selain itu, Andi menyebut bahwa kini pemilu telah selesai dilakukan. Sehingga saat diputuhkan dan pihak Demokrat merasa diputuhkan, tidak ada yang salah untuk menerima tawaran tersebut.